Revitalisasi Danau Limboto oleh balai wilayah Sungai Sulawesi II kini masih terkendala dengan pembebasan lahan milik warga pasalnya ada beberapa lahan milik warga yang sudah masuk pada pekerjaan tersebut namun tidak kunjung diganti rugi Akibatnya pekerjaan revitalisasi Danau Limboto terhenti karena warga menuntut untuk ganti rugi lahan Akibat permasalahan ini, anggota Komisi V DPR RI Rum Kono meminta agar pemerintah provinsi maupun kebupaten segera turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut agar pekerjaan revitalisasi Danau bisa dilanjutkan Tadi juga saya sudah mendengar banyak sekali apa namanya sertifikat yang masuk dalam wilayah Danau Limboto ini memang menjadi penting buat kita bahwa sebetulnya ini tanah negara tapi awalnya menjadi milik orang jadi saya kira ini menjadi suatu perdebatan dan juga kita berharap kepada pemerintah, provinsi dan juga kebupaten bisa turun tangan untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah itu sehingga pembangunan daerah itu Danau Limboto ini tidak terkenal dengan masalah-masalah yang timbul tentang masalah sertifikat kemudian masalah pembahasan lahan pihaknya juga berharap keberadaan Danau Limboto yang telah direvitalisasi dapat menangani permasalahan banjir akibat luapan air Danau Limboto khususnya di kebupaten Gorontalo Taufik Bimbing, Mimosa TV, Mawartagan